selamat pagi menjelang siang teman-teman disini ada pertanyaan diketahui ada melinjo melinjo kemudian ada pinus ada damar dan ada semanggi pertanyaannya adalah jenis tumbuhan berikut yang tergolong ke dalam gymnospermae adalah nah kemudian mari kita sedikit lebih mengenal tentang tumbuhan berbiji yaitu ada tumbuhan gymnospermae ada tumbuhan angiospermae gymnospermae itu masuk berbiji terbuka kemudian yang angiospermae itu adalah berbiji tertutup kemudian mari kita bahas langsung ke gymnospermae gymnospermae itu tumbuhan berbiji terbuka nah ciri-cirinya itu misalnya kalau misalnya kita amati melinjo melinjo ya maka kita bisa lihat bahwa melinjo ini adalah sebenarnya bakal biji yang akan menjadi biji nah tapi karena memang bijinya tidak tertutup oleh daging buah jadi terlihatnya seperti itu nah contoh gymnospermae yang lain yaitu ada pakis haji kemudian ada pinus ada damar dan satu lagi adalah cemara nah gymnospermae itu bentuk bunganya itu agak kerucut seperti ini kemudian sistem pembuahannya itu tunggal batangnya itu lurus dengan percabangannya itu sedikit dan akarnya tunggang nah sebagian gymnospermae itu bentuknya pohon dan aja ada juga yang berbentuk semak ini contoh yang berbentuk pohon di pohon kemudian ini juga pohon jadi contoh dari tumbuhan gymnospermae yaitu ada melinjo kemudian ada pinus dan juga ada damar nomor 1, 2, dan 3 selamat menikmati